Usai digerebeknya gudang PT Ocean Petro Energy, anggota DPRD Kota Jambi mempertanyakan soal tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah Kota Jambi. Dirinya juga meminta agar perdadi Kota Jambi tidak ada unsur tebang pilih. Usai digerebeknya gudang PT Ocean Petro Energy yang berada di Jalan Abdul Rahman Saleh, Palmerah Kota Jambi pada Jumat 22 Oktober 2021 oleh tim gabungan Polda Jambi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Muhammad Yassir, mempertanyakan soal tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah Kota Jambi. Dirinya mengatakan saat ini sudah 10 kali 24 jam oleh Kota Jambi menginstruksikan pihak OPD terkait untuk menangani persoalan tersebut. Yang pada dirinya juga berharap agar pendekatan perda di Kota Jambi tidak ada unsur tebang pilih. Dirinya juga meminta agar tim terpadu dapat turun guna menindak lanjuti perihal PT Ocean Petro Energy tersebut. Yang dinilainya memiliki resiko tinggi, yang mana operasi pergudangan di tengah kota tidak diizinkan. Dirinya juga mengatasnamakan fraksi Partai Gerindra menyebutkan bahwa adanya pembiaran dari pemerintah Kota Jambi atas aktivitas pergudangan perusahaan tersebut. Ya kami mengapresiasi kepada Polda yang telah turun ke lapangan, PT Ocean dan tindakan ini semoga tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah Kota juga turun untuk menindak lanjuti apa yang terjadi di lapangan. Ini adalah perusahaan yang memiliki resiko sangat tinggi. Sudah jelas pergudangan tidak diizinkan di tengah kota, ini masih ada pembiaran. Saya dari Praksa Gerindra mengatakan ini pembiaran dari pemerintah Kota. Jadi sudah lama beraktifitas, tidak memiliki izin dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!